Intro Agar korupsi Raperda tak berkembang liar Kalangan awam seringkali salah kaprah tentang reklamasi Mereka menganggap reklamasi adalah menambah daratan dengan mengurukan tanah di sepanjang garis pantai Karena anggapan semacam itu yang kemudian memantik penolakan terhadap reklamasi Karena ia dianggap merusak lingkungan Padahal reklamasi yang sebenarnya adalah pembuatan daratan di depan garis pantai Jembatan akan menghubungkan daratan utama dengan daratan hasil reklamasi Nah ketika melakukan reklamasi Sekurang-kurangnya perlu diperhatikan tiga hal Yaitu aspek lingkungan, kemaslahatan rakyat, dan pertumbuhan ekonomi Tentunya kita sepakat bila reklamasi mengabaikan ketiga aspek tersebut Ia harus ditolak Sebenarnya banyak negara melakukan reklamasi Baik untuk fasilitas umum maupun komersial Jepang misalnya melakukan reklamasi untuk membangun fasilitas publik Yakni Bandara Haneda Hongkong melakukan hal yang serupa Untuk membangun Bandara Cek Lapkok Namun Singapura melakukan reklamasi untuk kawasan komersial Yang bernama Marina Bay Indonesia juga memiliki program reklamasi di pantai utara Jakarta Dan itu semua diatur dalam Kepres nomor 52 tahun 1995 Selain Kepres tahun 2008 dan 2010 Kepres tersebut mengamanatkan Gubernur DKI Jakarta Untuk merealisasikan reklamasi Atas dasar Kepres tersebut Gubernur DKI yaitu Basuki Cahaya Purnama atau Ahok Menerbitkan izin reklamasi Ada 17 daratan baru hasil reklamasi Reklamasi tersebut sudah memiliki analisis mengenai dampak lingkungan Namun belakangan Amdal tersebut justru dipersoalkan Dan diminta ditinja ulang Sebuah peraturan daerah mengatur peruntukan pulau-pulau hasil reklamasi itu Nah oleh karena itu Diajukanlah rancangan peraturan daerah atau Raperda Zonasi pulau-pulau wilayah pesisir Dan pulau-pulau kecil DKI Jakarta Serta Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta Disinilah aspek pengembangan ekonomi dari reklamasi diwujudkan Dalam Raperda itu Pemerintah DKI mengajukan kontribusi tambahan sebesar 15% dari pengembang Selain kewajiban kontribusi lahan 5% yang sudah diatur sebelumnya Kontribusi tambahan itu nantinya berbentuk bangunan yang semestinya diperuntukkan publik Misalnya rumah susun buat nelayan di atas lahan 5% itu Nah disinilah aspek kemaslahan rakyat dipenuhi Akan tetapi DPR-DDKI kelihatannya tidak menginginkan adanya tambahan 15% itu Mereka pun berkong-kali-kong dengan pengembang untuk tidak meloloskannya Dua pekan lalu KPK menangkap tangan ketua komisi DPR-DDKI Muhammad Sanusi Yang menerima suap 1 miliar lebih dari pengembang terkait Dengan pembahasan Raperda Zonasi dan Tata Ruang tersebut Bahkan investigasi harian ini mendapat informasi Adanya permintaan dari pihak di DPRD dengan jumlah yang tak tanggung-tanggung Yakni 5 miliar rupiah per kepala Sejak awal melalui forum ini Kita mengatakan Amat mungkin bukan cuma Sanusi yang menerima duit suap dari pengembang Oleh karena itu Kita mendorong KPK agar selekas-lekasnya menguak tuntas perkara itu Selain membuatnya terang benderang Kesigapan KPK dalam menuntaskan kasus itu akan mencegah perkara ini berkembang menjadi bola liar Terus serang Kasus itu telah berkembang liar tak menentu dalam beberapa pekan terakhir Banyak yang salah kaprah Seolah kasus korupsi yang sedang disini KPK itu terkait dengan reklamasi Padahal ia terkait dengan korupsi pembahasan raperda zonasi dan tata ruang Salah kaprah Itu tentu bisa merugikan pihak-pihak yang tak bersalah Pemerintah Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceyapurnama memastikan proyek reklamasi di tengah prokontra ini Iqbal akan terus dilanjutkan meski pembahasan duara perda terkait reklamasi ditunda oleh DPRD DKI Jakarta Ya Ahok juga memastikan akan memenuhi panggilan KPK besok Untuk memberikan keterangan dan membeberkan sejumlah data soal pembelian lahan sumber waras Ini tetap berjalan Karena tidak ada undang-undang peraturan yang menghalangi reklamasi Termasuk kami akan juga melakukan reklamasi pulau KopeQ Untuk menjadi potong Jakarta Ancor terus lakukan reklamasi Untuk membangun sekelas universal studio Membangun Dukmais Jadi gak ada hambatan Tapi kalau kamu IMB ya tunggu dulu KPK besok saya akan datang KPK memanggil saya sebagai saksi Dalam dugaan rasus sumber waras Jam 9 Besok saya akan datang Ya saya gak tau Belum tau KPK maunya apa Ya mirip-mirip ke BPK saja Mau bawa dokumen apa lagi Aku sudah lupa-lupa KPK hari ini memanggil Tentang rapada reklamasi Apa materi pemeriksaan sejauh ini Minanti Ya Iqbal Memang M. Taufik ini diperiksa Hanya sebagai saksi oleh penyidik KPK Dan M. Taufik pun mendatangi KPK Yaitu sekitar pukul 9 malam Sebelum memasuki gedung KPK M. Taufik pun sempat memberikan keterangan Yaitu pihak DPRD menyerahkan penuh wawenang Mengenai rapada ini kepada pihak eksekutif Yang merujuk kepada peraturan gubernur Selain itu juga M. Taufik menyebutkan Mengenai kasus uap Mereka yang mengajukan nilai tambahan kontribusi Menjadi 5% Karena memang belum ada landasan hukum yang jelas Jika nilai tambahan kontribusi menjadi 15% Memang 5% ini berdasarkan dengan peraturan daerah yang lama Atas usulan dari BAPENAS Dimana memang pihak pengembang pun seharusnya Membayarkan pajak atau kontribusi tambahan Sebesar 15% Namun dengan adanya kasus uap ini Pihak pengembang hanya memberikan kasus uap Sebesar 5% Dan M. Taufik pun menyampaikan Dia tidak ada hubungannya dengan pihak pengembang Berikut ini merupakan pernyataan dari M. Taufik Yang satu soal izin Kita tidak mau masukin izin Karena izinnya kan sudah keluar Apa yang harus dimasukin Jadi tidak ada Raperda ini Izinnya sudah jalan Kan Taufik Gubernur bilang Raperda ini sudah di-stop Rakyat 8 ini jalan terus Jadi tidak ada artinya sebenarnya Raperda itu Saya tidak pernah berhubungan dengan Agung Sedayu Saya tidak pernah berhubungan Seolah tim penyidik Seperti Prasetyo Edy Mohamad Sanghaji Dan Meriah Huta Galung Dan memang sampai saat ini Masih hanya ada 3 tersangka Untuk kasus uap Raperda ini Iqbal Ya Minanti rencananya hari ini Ketua Umum PT Gengbar Roma Hurmuzi Berencana akan berkunjung ke Surya Dharma Ali Apakah sudah terlihat di gedung KPK Minanti? Ya Iqbal Memang Roma Hurmuzi ini datang ke gedung KPK Sekitar pukul setengah 10 pagi Dan beliau pun menyampaikan Maksudnya adalah untuk Meminta izin pihak KPK Untuk mengunjungi Surya Dharma Ali Di rutan Guntur Dan Romi pun akan menyampaikan salam Kepada Surya Dharma Ali Dari Mutamar yang kemarin berlangsung Serta meminta nasihat dan pandangan Untuk menjadi seorang pemimpin P3 Selain itu juga mengenai Mutamar Isla Kemarin Romi pun mengatakan Semua sudah atas keputusan Dari Surya Dharma Ali Dan telah ditanda tangani beliau Dan memang sebelumnya Istri dari Surya Dharma Ali Yaitu Ibu Indah Telah menyambangi Rutan Guntur Untuk meminta dari tanda tangan Surya Dharma Ali Dan mengenai kubu Jan Faris Pihak Romi pun telah memberikan undangan Sebenarnya Dan telah mempunyai bukti Penerimaan undangan tersebut Dari pihak staf Jan Faris Dan menurut Romi Permasalahan Jan Faris ini Memang hanyalah masalah waktu Dan Jan Faris Akan ditemui oleh Romi Sehabis dari Menemui Surya Dharma Ali Di Rutan Guntur Demikian yang dapat kami sampaikan Dari Gedung KPK Minanti Rohanta melaporkan langsung Dari Gedung KPK Jakarta Terima kasih